Reno Barak ke dokter gigi jadi perhatian, Sarini pamerkan kondisi sang suami. Dilansir dari banjermasinpas.co.id Pergi ke dokter untuk memeriksa kondisi gigi Reno Barak, jumlah tenaga medis yang menangani suami dari penyanyi Sarini itu justru menjadi sorotan. Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Sarini dan Reno Barak sebagai pasangan konglomerat seperti tak antinya menimbulkan kehebohan. Hingga ramai diperbincangkan oleh netizen. Maklum saja, selain sudah terkenal semenjak melajang, popularitas Sarini kian semakin bertambah usai dirinya dinikahi oleh Reno Barak. Yang tak lain adalah seorang pengusaha muda sukses. Bukan berasal dari kalangan sembarangan, penghasilan fantastis dan kehidupan bergaya mewah, yang kerap ditunjukkan oleh inces dan sang suami sukses membuat banyak netizen tercengang. Bahkan, keduanya hampir selalu menimati fasilitas nomor satu yang diberikan secara spesial dan khusus guna memberikan pelayanan terbaik pada Sarini dan Reno Barak. Seperti yang terlihat, kalaipar Aisyah Rani itu sedang memeriksa kondisi gigi di dokter sambil ditemani oleh Sarini. Tak seperti orang kebanyakan, jumlah tenaga medis yang mendampingi sang dokter ketika menangani gigi Reno Barak berjumlah sampai empat orang dan dengan teliti mengamati perjalannya proses pengerjaan. Situasi kalah menemui dokter gigi tersebut dibagikan inces melalui story Instagram yang kemudian dibagikan kembali oleh akun VanBase. Tampak seorang dokter sedang menangani gigi Reno Barak yang merebahkan dirinya sambil didampingi oleh empat tenaga medis yang mengenakan APD lengkap. Kehebohan para tenaga medis yang sibuk menangani gigi Reno Barak itu pun ramai diperbincangkan. Lagi dentis, biar senyumnya makin merekah ya Pak RB ya, Masa Allah. Banyak bener yang liatin Pak RB, asisten satu aja cukup deh kayaknya, mak-mak pada protes deh pasti. Sorry guys, happy weekend. Tulis admin akun tersebut. Pelayanan spesial yang diterima oleh Sarini dan Reno Barak itu dinilai warganai terjadi. Lantaran profesi dan status sosial mereka yang berasal dari kalangan sultan. Sosok Reno Barak di mata Sarini. Sikap Reno Barak dan Sarini dalam mengarung bahtera rumah tangga jadi perhatian. Berupaya menjadi suami inces yang baik dan soleh, Reno Barak justru semakin memperkuat ketakwaannya. Bersyukurnya Sarini memiliki suami pengusaha tajir berdarah Jepang tersebut. Selain pandai mengelola bisnis-bisnisnya, Reno Barak juga lihaija di kepala keluarga. Sejak 2019 mereka menikah, sampai detik ini tak pernah ada kabar miring dari rumah tangga artis satu ini. Kendati badai permasalahan datang menghampiri mereka, namun Sah Reno tetap kuat bertahan bak bangunan yang fondasinya kokoh. Hingga pada akhirnya, Sarini secara tiba-tiba curhat di media sosial Instagramnya. Senin 16 Agustus 2021, kakak Aisyah Rani tersebut mengungkap sikap Reno Barak di belakang kamera. Cara sebenarnya PRB memperlakukan inces sebagai istri seperti ini. Cinta terbaik adalah saat kamu mencintai seseorang yang membuat ahlakmu semakin baik. Hatimu semakin bijak, iman dan cintamu kepada Allah SWT semakin bertambah. Cinta terbaik adalah seorang yang menegur saat taatmu luntur. Dia jadi pelipur saat semangatmu lebur. Dialah cinta terbaik yang Allah SWT siapkan untukmu, yang selalu kamu minta kepadanya untuk mendampingimu. Terima kasih ya Allah, ya Rob, cintamu begitu indah dengan dikirimkannya pendamping hidup imamku, yang selalu menyejukkan hati dan jiwaku dengan semakin bertambah takwanya kepadamu masa Allah. Fatimah Sahrini Zailani Tulis Sahrini dalam kapsen dikutip oleh banjermasinpost.co.id Selasa 17 Agustus 2021 Sebagai ratu satu-satunya bagi Reno Barak, Sahrini amat beruntung menjadi istri yang sangat dicintai. Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah bertambah besar seiring berjalannya waktu. Selain sikap yang semakin religius, fisik Sahrini juga berubah semakin beraura setelah memutuskan untuk berhijab sejak hari raya Idul Fitri 2021. Menurut wanita 39 tahun ini, semua itu bisa terjadi karena kuasa sang pencipta, yang telah menakdirkan Sahrini berjodoh dengan Reno Barak. Ya, sebelum menikahi Sahrini, Reno Barak memang ada berpacaran dengan model Luna Maya. Hingga pada ujungnya hubungan mereka berakhirkan, tanda selantaran tak dapat terstu dari orang tua Pak R.B. Pungkasnya mengakhiri.